Ya pemirsa sebelum kita melanjutkan dialog berikut komentar dari sejumlah mitra Koperasi Cipaganti yang berhasil kami hintung. Dari pihak Koperasi itu mengatakan ya mereka itu damat dikata tadinya invest mereka di Batamang Batubara mengalami suatu hambatan. Tiga bulan yang lalu, awalnya lancar atau gimana? Sebulan pertama lancar pas bulan kedua dan bulan sampai bulan kesakang, tiga ini kok tanda tanya jadinya. Tidak ada, lancar terus saja itu. Saya 14 bulan dibayar lancar saja. Baru ini dua, tiga bulan terakhir saja ini mulai agak kesakang. Ya kembali kita lanjutkan dialog kita, saya kemudian langsung kembali lagi ke Pak David dulu. Pak David kemudian ini Anda sebagai korban dan juga Anda membawa 8.700 investor ini ya kurang lebih ya. Ini yang Anda modus penimpuan dan juga penggelapan ini seperti apa sih Pak? Mungkin Anda bisa jelaskan ya. Jadi kooperasi menghimpun dana masyarakat 3 triliun lebih. Nah kemana larinya uang ini Pak? Kita selidiki ternyata ada ke perusahaan-perusahaan grupnya ya. Tetapi nilainya tidak balance. Berarti ini ada yang digelapkan oleh pengurus kooperasi. Tetapi yang digelapkan itu mungkin area dari kepolisian. Nah kita para mitra menghendaki, kalaupun harus ada rescheduling, restructuring, kita bersedia karena memang ini ada investasi. Tapi jangan ini dimatikan, jangan ini dipilotkan yang membuat kita tidak ada harapan untuk pengembalian dana-dana teman-teman kita. Ini pengembalian dana yang digelapkan ataupun penipuan ini sudah berlangsung berapa lama ini yang Anda rasakan? Kalau kita mitra merasakan bagi hasil tidak dibagi 3 bulan yang lalu. Sampai saat ini 3 bulan. Ada mitra yang sudah 10 tahun tidak ada masalah. Lancar. Tapi tadi Bapak Ibu hanya 2 bulan setelah masuk langsung seperti ini. Itulah yang kita perjuangkan. Agar mereka mendapatkan hak-hak mereka. Oke, baik. Saya ke Pak Safir. Pak Safir kalau Anda melihat mengenai kasus ini dari sisi keuangan, ini termasuk investasi yang penipuan kah? Atau pengetahuan atau seperti apa sih? Iya, jadi begini. Saya mau luruskan dulu bahwa sebetulnya dari sisi keuangan ada arti tersendiri dengan kata-kata bagi hasil. Jadi seperti begini. Kalau saya punya toko atau punya bisnis, kemudian saya mengajak Mas Kevin, Mas Kevin yuk ikut di bisnis saya, ikut setor modal. Nanti saya kasih bagi hasil. Itu artinya kalau toko saya mengalami laba, saya akan bagi Mas Kevin bagi hasil. Karena dia laba. Tapi kalau nggak ada labanya, saya nggak akan kasih Mas Kevin bagi hasil. Yang sering terjadi sekarang di masyarakat adalah banyak sekali bisnis, dia laba atau tidak, si investornya tetap dapat bagi hasil. Itu sebetulnya namanya bukan bagi hasil, tapi minjem uang. Jadi si toko ini minjem uang dari Mas Kevin, nanti kita bilang sebagai toko, kita akan bilang bahwa saya untung nggak untung, kamu nggak usah peduli. Yang penting kamu dapat pembagian. Itu namanya kita minjem dari investor gitu ya. Nah cuma seringkali banyak investasi seperti ini yang menggunakan kata bagi hasil supaya orang tertarik untuk ikut masuk. Kenapa? Karena betul, memang betul ada investasinya. Padahal investasi itu jalan atau tidak, untung atau tidak, mereka kan tetap dapat. Sebenarnya namanya bukan bagi hasil. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ini penipuan atau tidak, ini bisa jadi mungkin awalnya mereka tidak menipu. Bisa jadi, tapi yang terjadi adalah begitu dana nasabah masuk nomor satu, bisa jadi ada salah kelola, mungkin uangnya masuk ke dalam berbagai proyek, yang mungkin tidak liquid, bisa saja seperti itu. Atau yang kedua, mungkin saja dipakai di kepentingan lain. Mungkin dalam hal ini ada dugaan, uangnya dipakai di perusahaan. Berarti sebetulnya kalau misalnya tidak ada tiga bulan, ini tidak terbayarkan, ini sebetulnya hal yang normal. Ada dua macam, pertama bisa saja terjadi uang itu, uang dari investor itu betul-betul diputar untuk usaha dan usahanya menguntungkan sehingga mereka mendapatkan bagi hasil itu yang pertama. Tetapi ada juga kemungkinan kedua bahwa uang itu bisa saja tidak diputar ke dalam bisnis, tapi diputar di situs itu saja antar investor baru. Jadi begitu ada investor baru, uangnya digunakan untuk membayar investor lama. Saya tidak tahu, saya tidak mau se-uzon, tapi satu dari dua itu yang bisa terjadi kemungkinannya. Oke baik, kita akan kemudian lanjutkan lagi, membahas lebih detail lagi bagaimana mengenai kasus ini di segmen berikutnya, Pemutusan Julang Sia akan sekedar kembali.